yang terpenting itu mungkin kan adalah pun ngeliat kado-kado nya Amina sendiri heboh banget yang terpenting itu mungkin kan adalah doa dan support dan kasih sayang dari orang yang banyak yang sayang jadi Alhamdulillah melimpa rezekinya Grenda ini makin ga mau lupa sendiri Amina juga ya? Iya kadang tuh pangan, cuma kita sama anak tuh kamu tuh, kita ga bisa setiap hari main dateng tapi tuh anaknya udah berkeluarga, makanya nahan-ahan sebenarnya kalo abang sama kakaknya mah aduh mereka malah senang didatengin rame tuh mereka orangnya senang cuma kadang kita juga kan, aku ga pernah main tiba-tiba dateng tuh ga mau aku karena aku maunya walaupun itu anak, kita mau dateng harus izin pokoknya, kakak mau kesana gitu kalo memang dia lagi longgar, oke tapi kalo misalnya dia ga pernah bilang ga usah ga gitu tuh ga pernah, tapi pokoknya kita harus tanya dulu, kak ada tamu ga? kalo lagi ada tamu kan juga kan ga enak, ganggu apa-apa jadi kita kayak, apa-apa mau sini aja lagi ada ini nih oh iya udah nanti aja kalo udah ga ada orang gitu kan, kita juga harus anak kan udah berkeluarga, udah punya ruang sendiri ya kita ga bisa main tiba-tiba, walaupun mereka ga masalah tapi ampunnya semua masalah tuh tipe yang ga enakan gitu ya udah kalo dateng nanya dulu gitu tapi kasih gemes ga sih Bun, pengen ngedandanin gitu sih? itu inginnya udah dandanin, bapaknya udah dandanin kita udah ga perlu dandanin lagi ya, anaknya udah didandanin dengan orang tuanya kan udah, apalagi anak pertama ya, itu udah pasti heboh banget sih tapi saking gemesnya wallpaper HP, sempet diganti fotonya baby day ya? iya, si kakak kan ngambek kan, karena semua kayak Instagramku, Whatsappku semua kan ganti baby day, terus sekarang aku juga lupa ya kayak setiap video call, kan dulu nyarinya kakak kan? sekarang setiap video call, kak mana Aminah? terus suatu waktu dia kayak, Aminah melulu bun gitu ya, gue jeles ya bun? bukan, mungkin bukan jeles, tapi namanya orang yang belum melahirkan tuh kayak mungkin pengen juga kayak ditanya gitu, kakak gimana? jadi sekarang tuh selalu kayak, maksudnya abis tanya Aminah, kakak gimana kondisinya? gitu kalo dari Arsia-Arsia gimana bun? oja, Arsia yang sebenernya bukan jeles, cuma kayak ternyata aku tanya Mamini sama Kalen juga iya, kayak kalo Amora sama Arsia lebih yang... karena mungkin mereka excited ya, dan udah gede kayak Kalen sama Arsia tuh ada pertanyaan yang katanya kayak, misalnya kalo Kalen, ini gendong ada baby terus gitu kalo Kalen mungkin tidak terlalu menunjukkan, karena mungkin cuma gitu-gitu doang, karena udah lumayan gede kalo Arsia, tiap kali aku gendong, Aminah mulai, mulai gitu tapi dia gak mau ngaku, dia jeles, aku tanya kenapa, ya gak boleh Aminah harus deket aku gak mungkin banget, bener gitu, pasti karena dia ngerasa, aku aja gak boleh punya baby lagi sama dia tuh kan karena dia, bunda gak boleh punya anak lagi, kalo bunda punya anak lagi bunda udah gak sayang sama adik nah berarti dengan adanya cucu, dia ngerasa kayak, setiap kali aku gendong Aminah tuh dia kayak gitu ngeliatnya kan, terus tuh pura-pura dia yang mau deket gitu, padahal aku tau dia yang mulai, gitu bahasanya tapi menghadapinya gimana, mungkin dengan didalasan dia, bunda lebih mentreatment ya, aku mulai asik, kalo Ali tuh suka iseng kayak, tuh deh, liat, bunda udah gak sayang adik bunda maunya gendong cucu gitu, jadi kan dia lebih ke ini kan, aku selalu bilang Arsia, Arsia tuh beda, ini tuh cucu, nanti Arsia punya anak juga, bunda kan sayangnya kayak gini gini, gak setau, cuma kan dia belum ngerti, kalo Arsia dia enggak, dia malah dia yang gendongnya keibuan banget terus kayak kalo masih nginep dia tuh kayak, aduh, kan kita bisa liat gestur yang kaku sama yang biasa ya dia tuh kayak biasa gitu, kayak udah keibuan, aku bilang, ya Allah nih anak-anak kecil udah udah kayak antinya terkeibuan banget gitu tapi Arsia minta adik lagi, gak? kalo Arsia mah mau, kalo Arsia yang, yaudah kalo bunda punya anak lagi, aku gak usah disini, aku tinggal di Cinere oooh, dari bundanya sendiri gimana? enggak, kalo aku memang, aku bukan karena gak mau punya anak, aku punya anak sebanyak-banyaknya tuh mau loh beneran, aku suka anak gitu kan, tapi masalahnya mas Anang kan udah umur 50 ya aku kayaknya egois kalo harus membiarkan karena egonya kita pengen punya anak banyak tapi anak ini nanti tumbuhnya amit-amit ya, maksudnya kita gak boleh, kita harus realistis artinya gini, Arsia aja sempet bilang kayak, Arsia, nanti ayah kalo Arsia nikah, Arsia ayah masih ada kan? gitu nah, berarti Arsia tuh nikah, ayahnya 70 tahun ya, kita berdoa, aku sama Sarang, dua-duanya panjang umur dong tapi udah cukup sampe Arsia aja kalo punya bayi lagi ayahnya 80 tahun, ibu bundanya 70 tahunan kayaknya, enggak lah gitu, maksudnya udah lah kita lebih, biar fokus ke anak-anak yang sekarang sama nanti banyak cucu gitu kan? ya kalo gak, bukan karena aku yang gak mau gitu, punya anak sebanyak-banyaknya aku mau gitu tapi aku sama Mas Anang, aku juga kan punya anak umur 30-an, Mas Anang 40-an kita berdoa, abis berdoa 10 tahunan ya, jadi kayak, udah lah Udah tuh, kasih sayang banget sama Aminah gitu, maksudnya enggak sih? aduh, ya maksudnya kan kasih sayang ke cucu itu tidak dalam berupa atau berbentuk barang ya maksudnya, kalo kayak tadi kamu bilang, kasih barang ya pasti kita namanya sama cucu, apa aja yang kita lihat lucu buat dia pasti beli atau katanya kalo sama anak kita tuh ga boleh ini, ga boleh itu tapi kalo cucunya udah minta, boleh gitu nah itu udah kelihatan kalo pas kita gendong dia, aduh kayaknya luluh banget gitu kayaknya dia bakal minta apa aja bakal boleh gitu kayak gitu sih, tapi lebih kasih sayang, lebih ke taker